Kungkang Kungkang merupakan mamalia yang dikenal karena gerakannya yang lambat serta perilakunya yang sangat santai. Bahkan untuk sekedar mengendipkan mata sekalipun, mereka melakukannya dengan pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa. Terdapat beragam faktor yang membuat Kungkang menjalani kehidupan mereka dengan santai dan sangat lambat. Kungkang memiliki penglihatan yang sangat buruk. Mereka mengalami kondisi genetika langka yang diistilahkan dengan rot monokromesi, yang berarti mereka tidak memiliki sel kerucut di matanya, sesuatu yang lumrahnya dimiliki oleh kebanyakan mamalia lain untuk melihat warna. Ini berarti Kungkang adalah buta warna sepenuhnya dan tidak mampu melihat indahnya panorama hutan yang menakjubkan. Keterbatasan penglihatan ini membuat mereka mengandalkan indah lainnya guna bertahan hidup. Indah penciuman, pendengaran dan perabah mereka tetaplah aktif, sehingga memungkinkan mereka untuk mendeteksi perubahan dan ancaman di sekitar lingkungan mereka yang berbahaya. Pola makan Kungkang juga menjadi penyebab mereka bergerak sangat lambat. Kungkang termasuk dalam jenis hewan folifora, yang secara khusus memakan daun sebagai komponen utama dari diet mereka. Daun yang dikonsumsi oleh Kungkang memiliki kandungan kalori yang sangat rendah, sehingga menjadikan mereka bergerak sangat lambat. Kendati demikian, mengonsumsi makanan berkalori rendah tidak sepenuhnya menjadi jawaban mengapa Kungkang bergerak begitu lambat. Kita bisa melihat bahwa terdapat mamalia lain seperti monyet hauler yang juga mengonsumsi daun berkalori rendah. Tetapi monyet tersebut mampu bergerak dengan kecepatan yang relatif normal. Hal ini disebabkan oleh perbedaan struktur perut Kungkang dibandingkan dengan kebanyakan mamalia lain. Kungkang termasuk dalam kelompok hewan ruminansia, yang berarti mereka memiliki perut yang sangat khas. Perut ini terbagi menjadi empat bagian, yang dikenal sebagai retikulum, rumen, omasum, dan abomasum. Dan masing-masing dari bagian ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam proses pencernaan Kungkang. Oleh karena itu, semakin besar struktur perut suatu hewan, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk mencerna makanan. Dengan struktur perut yang besar, Kungkang memerlukan rentang waktu antara 15 hingga 50 hari atau sekitar 1.200 jam setelah mereka memakan daun sebelum akhirnya mereka mengeluarkan makanan tersebut dalam bentuk tinja atau kotoran. Tidak hanya itu, Kungkang memiliki pola makan yang sangat terbatas. Mereka hanya mengonsumsi sedikit daun setiap harinya. Ini berbeda dengan kebanyakan hewan folifora lain di mana meskipun mengonsumsi daun berkalori rendah, mereka mengimbanginya dengan mengonsumsi daun dalam jumlah yang lebih besar. Sebagai contoh, monyet hauler diketahui mengonsumsi daun tiga kali lebih banyak dibandingkan Kungkang dalam periode yang sama. Kungkang tidak dapat mengonsumsi lebih banyak daun karena laju pencernaannya yang sangat lambat, sehingga menyebabkan keempat bilik perut mereka selalu penuh. Mereka bisa memakan lebih banyak daun hanya setelah makanan yang telah dicerna di dalam perut sudah berpindah dari lambung ke usus halus. Bahkan, isi perut Kungkang bisa mencapai 37% dari seluruh berat tubuh mereka yang mencapai sekitar 4,5 kilogram. Dengan kata lain, ini berarti bahwa Kungkang memiliki sedikit sekali sumber energi yang tersedia. Karena itu, demi bertahan hidup dengan pola makan yang terbatas, Kungkang mengoperasikan tingkatan dengan tingkat metabolisme yang sangat rendah. Yang diperkirakan, hanya sekitar 40 hingga 74% dari nilai yang mungkin diharapkan sesuai masa tubuh mereka. Artinya, Kungkang menjalani hidup dengan anggaran energi yang sangat terbatas. Sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan harus terus-menerus diarahkan untuk menghemat energi. Faktor lain yang berpengaruh pada pergerakan lambat Kungkang adalah jumlah masa ototnya yang terbatas. Meskipun secara fisik tubuh Kungkang tampak berisi, sebenarnya mereka terdiri dari banyak bulu. Di balik lapisan bulu mereka yang lebat, Kungkang memiliki tubuh yang sebenarnya cukup kurus. Karena itu, untuk menjaga penggunaan energi yang efisien, Kungkang terpaksa bergerak dengan penuh kewaspadaan dan perlahan. Kungkang tidak memiliki kemampuan untuk berlari dari pemangsa. Sehingga mereka harus mengandalkan kamuflase sebagai bentuk perlindungan dari predator utama mereka seperti jaguar atau burung elang. Beruntungnya, Kungkang memiliki hubungan simbiosis yang unik dengan ekosistem yang tumbuh di punggungnya. Berbagai organisme seperti jamur, ganggang, dan ngengat memperoleh manfaat besar dari hubungan ini, karena mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam habitat yang disediakan oleh punggung Kungkang. Sementara di sisi lain, Kungkang sendiri juga mendapatkan keuntungan dari adanya organisme ini, sebab hubungan ini memberikan perlindungan terbaik bagi mereka dalam berupaya melakukan kamuflase. Dengan kamuflase yang sangat baik, predator yang bergantung pada indera penglihatan seperti burung pemangsa seringkali melewatkan Kungkang saat mencari mangsa. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan alga serta jamur yang memberikan warna hijau pada bulu Kungkang, yang membantu mereka untuk menyatu dengan kanopi hutan hujan. Dengan cara itu, Kungkang dapat berkamuflase dan menghindar dari serangan para pemangsa. Sampai jumpa di video selanjutnya.